Halo gengs, halo kembali lagi di vlog aku Nah, kali ini aku akan bahas soal fashion Nah, teman-teman yang pecinta fashion Ayo, aku mengajak teman-teman sekalian Mari kita masuk dan kita akan bahas Sebenarnya sih kepanjangan dari CNM Dan kisah sukses dibalik CNM ini apa sih? Yuk kita ulas Hayo deh gengs, tebak siapa namanya? Nah, namanya Erling Persen Beliau adalah salah satu pendiri CNM Bukan salah satu, lebih tepatnya beliau adalah pemilik Tepatnya di usia 30 tahun Beliau berjalan-jalan di pinggiran kota New York Ia mendapatkan sebuah ide untuk menjualan Berjualan pakaian khusus wanita Keinginannya tersebut terrealisasi pada tahun 1947 Melalui sebuah toko kecil Ia bangun sendiri di Vesteras, Swedia Yang ia beri nama Hennes Dalam bahasa Swedia artinya perempuan Kemudian sekitar 10 tahun Semenjak dibukanya cabang baru dari toko Hennes ini Persen mencoba melebarkan sayap bisnisnya Yaitu dengan mengakuisisi atau membeli sebuah usaha retail Mengakuisisi itu artinya menggabungkan ya Nah, usaha retail ini bernama Maurits With Will Falls Makhlum, bukan orang Inggris Jadi bahasanya Indonesia Oke, kita lanjut lagi Nah, pakaian ini menjual pakaian pria dan anak-anak Sehingga sejak tahun 1968 Toko tersebut namanya menjadi Hennes & Maurits Yang biasa disingkat CNM atau HNM Sejak saat itulah toko Persen tidak hanya menjual fashion wanita saja Namun juga ada koleksi busana pria dan anak-anak Setelah 30 tahun sejak kiprah Erling Persen di dunia bisnis fashion Ternyata tahun 1982 CNM ini memiliki CEO keduanya Yaitu bernama Stephen Persen Stephen Persen ini adalah anak dari Erling Persen Meskipun sudah berganti generasi CNM tetap eksis Sebagai salah satu fashion brand yang paling ditunggu-tunggu produk barunya pada masa itu Eits, tapi tidak semulus itu saja perjalanannya Kontroversi pun sempat mengguncang CNM lho CNM sebagai brand legendaris yang sudah berjaya lebih dari 60 tahun ini pun Sempat alami yang namanya kontroversi Bahkan membuat omset bisnisnya turun drastis Pada tahun 2010 CNM terpaksa harus merusak produk-produk lawasnya Yang tak laku dijual di pasar Dan menuai banyak kritikan pedas dari media Pihak CNM ini mengaku hal ini karena memang Tak ada ingin produk CNM yang tidak laku harus dijual dengan harga di bawah standar Bahkan pada tahun 2012 CNM ini juga pernah dikebarkan mencuri desain produk dari seniman Namun beberapa bulan berikutnya Isu ini pun diklarifikasi Dan CNM sama sekali tidak melakukan pelagiat desain Setelah diterpa beberapa isu Akhirnya buah manis perjuangan dari CNM bertahan di pasar internasional Dan Stefan Persson yang merupakan generasi kedua CNM Menjadi orang terkaya ke-17 di dunia Menurut versi majalah Fobel Untuk pengusaha-pengusaha muda tetap semangat Dan apapun itu terpaannya Apapun itu konsekuensinya tetap hadapi Oke sampai ketemu lagi di next video Bye Bye